Dan laptop ini adalah keluaran terbaru dari HP yang sudah menggunakan Core i3 dan ini adalah generasi ke-12 nya Kira-kira apa saja kelengkapannya dan bagaimana kualitasnya, mari kita review Nah ini yang pertama kita dapat tasnya ya nanti kita buka terus kita dapat faktur pembeliannya Dan ini dia yang kita dapat, jadi kita dapat dua barang yang pertama tas yang kedua adalah laptopnya Kita review sekilas dulu untuk tasnya, kalau kita lihat sekilas ini lumayan kualitasnya bagus Nah ini dia, ini tasnya original ya dari HP, ini masih ada tagnya Tapi ini kalau disini tulisannya 15,6 in, padahal laptopnya ini cuma di 14 in saja Kita buka dulu dalamnya, kita lihat Dalamnya gini ada 1, 2, 3, ada 4 slot Bagian depan juga masih ada untuk penyimpanannya Bagus, lumayan tebal dan kayaknya juga kuat Nah ini dia untuk laptopnya ya Jadi ini kemasannya kita review sedikit aja Seperti biasa kalau kemasan untuk laptop HP ya cuma seperti ini Warna kadrusnya, warna netral, warna coklat Kemudian disini ada logo besar dari HPnya, lumayan lah ya jadi lebih estetik Kemudian untuk di bagian kanan Disini ada beberapa keterangan spesifikasinya ya Seperti ini sudah pakai Intel Core i3 Kemudian 512GB Solid State Drive-nya Kemudian 4GB DDR-nya Sudah Windows 11, kemudian layarnya 14 inch Sudah Full HD Kemudian di bawahnya juga ada kode barcode-nya Kalau untuk di sebelah kiri Juga ada beberapa kode barcode dari barangnya ya Jadi bisa kita lihat seperti ini atas bawah juga sama Kemudian untuk yang bagian atas dan juga untuk bagian bawah Ini kosong, nggak ada apa-apa Nah kita lihat di bagian belakang Di bagian belakang display-nya seperti ini Kemudian disini ada keterangannya Intel Insight Kemudian disini sudah ada branding Microsoft-nya Jadi ini sudah ada lengkap di dalamnya Sudah, langsung aja kita unboxing Agak deg-degan Takut sore Oke, ini kelengkapannya Yang pertama Yang pertama Yang pertama kita dapat kabel untuk power-nya Ini Nah adaptornya ini Outputnya 19,5V 2,31A Atau ini 45W Langsung aja kita cek lagi Ini kita dapat manual book-nya Terus kita juga dapat kartu garansi Dan ini dia produknya Ada pelindungnya Ada pelindungnya seperti ini jadi aman Nah untuk pengamannya ini biasanya kan cuma ada di pojok ya Di ujung kanan kiri Tapi ini benar-benar di seluruh sudutnya ada pengamannya Dan ini dia produknya Teman-teman bisa lihat Produknya ini Kita buka dulu pemungkusnya Ini masih Utuh ya Masih rapi Ulangi Nah seperti ini penampakannya Dan seperti biasa Kalau untuk laptop Dari HP Selalu menampilkan logo di bagian depan Dengan hiasan logonya Lingkaran seperti ini Untuk warnanya Ini adalah warna silver ya Kemudian kalau untuk material Ini sepertinya masih full plastik Sampai di bagian belakang Nah di bagian belakang Ini ada penyangga Jadi kalau misal kita mau taruh di meja Biar ada tempat untuk sirkulasi udara ya Jadi tidak langsung tertutup oleh Meja atau alas lainnya Kemudian di bagian sini ada ventilatornya Sepanjang ini ya Di bawahnya ada logo Windows 11 Kemudian disini ada label dari HP Lanjut ke bagian sebelah kanan Di sebelah kanan disini ada port untuk powernya Untuk charge Kemudian ada lampu indikatornya Ini ada port untuk HDMI Kemudian ada dua port untuk USB type A Dan di sebelah sini ada satu port untuk USB type C Sebelahnya lagi disini ada port untuk audio Bisa untuk speaker juga Nah di sebelah kirinya disini hanya ada satu port Ini untuk MNC ya Lumayan gede ukurannya seperti ini Kemudian sebelah-sebelahnya ini ada lampu indikator Ada lampu indikator power juga Untuk desainnya ini aku suka karena terlihat elegan ya Warna silvernya juga warna silver yang elegan Kemudian untuk lebarnya ini Hanya 14 in Jadi portable untuk kita bawa kemana-mana untuk moving Lalu kalau untuk berat ini termasuk ringan Kayaknya ini udah gak ada dua kiloan Di bawah dua kilo sih Dan kalau kita lihat untuk ketebalannya Ini tidak begitu tebal ya Sudah desainnya lumayan terkini lah Nih kita lihat Terkini Sekarang kita buka Nah jadi ketika kita buka Ini ada pelindung keyboard Jadi agar layarnya itu gak langsung menempel ke keyboardnya ya Jadi biar tetap aman Kalau kita perhatikan untuk layarnya Ini sebenarnya 14 in Cuman karena Ada bezel yang lumayan lebar Di bagian atas dan bagian bawah Ini jadi terlihat Lebih dari 14 in Tapi kalau untuk sebelah kanan dan kirinya Ini bezelnya udah Lumayan tipis lah Tapi kalau untuk yang bagian atas Mungkin tebal karena ada kameranya Kameranya berada di tengah Kemudian di sebelahnya ada lampu flash Untuk kameranya Nah di bagian kanan kiri kamera Ini ada penyangga Jadi untuk Memberikan Keamanan pada layarnya Biar nanti ketika ditutup Tidak langsung Berdempetan dengan keyboardnya Kemudian di bagian tengah sini Bawah layar Ini ada logo HPnya Lingkaran di bawah sini ya Kemudian ini Engselnya seperti ini Di sini juga ada penyangga lagi Nah untuk di bagian Bawah Di sini ada Speakernya ya Kemudian samping speakernya Ada tombol Ini adalah tombol power Nah ini keyboardnya Warnanya juga sama Silver Kemudian di bagian bawah Di sini ada HP supportnya Bisa Di aktifkan QR code-nya Bisa di cek Kemudian di sini ada logo Intel Core i3-nya Sudah langsung aja Sekarang kita Nyalakan Nah begitu dinyalakan Langsung muncul logo HPnya Kita tunggu loading sebentar Nah ini sudah muncul logo Windows Kita ke setting Kita pilih bahasa Indonesia aja Akan lebih mudah Kalau udah kita Kalau udah kita pilih Yes aja Kemudian di sini ada pilihan Untuk keyboardnya Kita pilih US Yes Kita Skip aja Oke ini sudah selesai Untuk Aktifasinya ya Jadi langkah selanjutnya Kita mau cek Untuk spesifikasinya Kalau Di sini Kita bisa lihat Keterangannya Bahwa ini menggunakan Prosesor Generasi ke-12 Intel Core i3 1215U 1,20 GHz Kemudian Untuk RAM-nya Ini 8GB Seperti yang tertuliskan Di sini Kemudian Kemudian untuk Sistemnya Menggunakan Windows 64 bit Nah lanjut Sekarang kita cek Untuk Memorinya Nah untuk penyimpanannya Kalau tadi kan Di Keterangan Tertuliskan 512 Nah ternyata Kalau di sini Ini tertulisnya 476,9 Nah kemudian Di laptop HP Yang seri ini Sudah mendukung Untuk Keyboardnya itu Bisa Diatur Kalau misalnya Di kegelapan Bisa kita Nyalakan keyboardnya Biar tetap terlihat Contoh ini Seperti ini ya Ini kan masih Mati Bisa kita klik Di F5 Nah nanti Keyboardnya itu Akan nyala Seperti ini Kalau terlalu terang Bisa kita klik lagi Jadi agak redup Kalau kita klik Sekali lagi Ini mati Disesuaikan aja Sama kebutuhan Kemudian di F2 Ada untuk Meredupkan Layar Di F3 Ini untuk Mencerahkan Jadi bisa kita Atur Segini Ini paling Minimal Kemudian Paling maksimal Di penampilannya Seperti ini Lalu untuk F6 Ini Untuk Mute ya Terus F7 Sama F8 Ini untuk Mengatur volume Bisa untuk Menaikan Seperti ini Atau Kita Turunkan Volumenya Sebelahnya F9 F10 Dan F11 Ini untuk Kalau kita mau Play musik Next Atau mau preview Dan di F12 Disini Udah sekalian Sama mode Pesawat Selanjutnya Kita akan Tes Di baterainya Ini ketika kita Membuka Mengaktifkannya Dengan kondisi 59% Nanti kita coba Untuk Cas selama 10 menit Kira-kira Nanti Bertambah Bertambah Berapa Persen Kita mulai Kita Kenanti 10 menit Ini kita Aktifin Casnya Oke Ini udah 10 menit Dan kita Pantau Di layar Ini sudah Naik Dari 59 Menjadi 69% Jadi setiap 1 menit Naiknya 1% Kalau kita Mau full Dari keadaan 0% Sampai 100% Berarti kita Butuh waktu 100 menit Atau kurang lebih 1 jam Lebih 40 menitan Lanjut Sekarang kita Mau tes Untuk Suara Dari laptop HP ini Ini kita Udah siapkan Musik Dan sekaligus Kita mau Tes baterainya Jadi nanti Kita mau tes Putar musik Selama kurang lebih 5 menit Dengan Keadaan Baterainya Ini 68% Kita akan Klik Secara Bersamaan Satu Dua Tiga Ini kita Maksimalkan Untuk Volumenya Oke ini Sudah 5 menit Ya 5 menit Lebih 49 Apa ini 5 menit Pokoknya Tadi Tadi Di keadaan Baterai 68 Dan Ini Di 65 Diputar Selama 5 menit Untuk Memutar Video Berarti Berkurang 3% Oke Teman-teman Itu tadi Review-nya Sekilas Ya Dari Dari HP HP Seri D Key 51 15 TU Dengan Harga Kisaran 6 juta Sudah Mendapatkan Fitur-fitur Yang Seperti Tadi Aku Review Gimana Menurut Kalian Nah Semoga Review Tadi Bermanfaat Buat Kalian Yang Lagi Browsing Browsing Atau Lagi Cari-cari Soal Laptop Terima Kasih Yang Sudah Menonton Bye Sub indo by broth3rmax